retak bulu innalillahi wainailahi roji'un angin puting beliung mengamuk di kawasan tayu lagi dan merusak beberapa wilayah desa di kecamatan tayu khususnya kebromo dan tayu bulon puluhan rumah porak-poranda dan pohon bertumbangan sehingga akses jalan terputus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan Mbak Jar saat ini Mbak Jar berada di lokasi kejadian dimana angin puting beliung memporak-porandakan beberapa desa di kecamatan tayu dan ini adalah desa kebromo dimana beberapa rumah di kawasan ini porak-poranda dan pohon-pohon bertumbangan hingga menghalangi akses jalan ini kejadian yang terjadi di siang tadi dan menghancurkan kawasan pertokohan di sekitar toko mas hok di kecamatan tayu kejadian yang sama juga terjadi di daerah tayu kulon dan sekitarnya hingga bangunan dan pertokohan rusak parah dan salah satu yang kena imbasnya adalah lapak sahabat Mbak Jar yang berprogesi sebagai pedagang kaki lima jual beli perhiasan emas dan kasihan banget payungnya rusak hancur terkena puting beliung ya Allah kasihan banget dan di seberang jalan sana adalah toko Dwi Aneka toko langganan Mbak Jar yang juga sebagian teras depannya dan ini akses jalan di desa Kebromo terhalang oleh pohon matoa yang roboh dan menimpa badan jalan sehingga para pengendara motor harus melintasi karas atau tanah warga untuk lewat sementara dan yang paling menyedihkan adalah pemilik warung nasi di seberang jalan itu uang hasil dagangannya sehari ini ikut kabur terbawa angin berjumlah 700 ribu rupiah ya Allah kasihan banget ya tapi mau gimana lagi ini adalah bencana alam yang tidak bisa kejadian mau Mbak Sri di sini apa enggak aku kos lagi pulang Mbak tau-tau disi terus balik lagi tempatku wajur semua ya Allah sampai besok bener ya Mbak ini tempat mencari nafkah ya ini tekor ini Mbak ini wajur Mbak ya Allah sudah enggak kebiayaan menang nasib kok ya nasib nasib pangin puting beliung Mbak untung bantal ini enggak kita kabur ya 2700 kabur Mbak 2700 Mbak ikut angin ikut angin Mbak nyangkut di mana ya duitnya enggak tahu ini mau udang ya Mbak enggak, 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 enggak enggak, enggak, enggak enggak, 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 enggak enggak, enggak enggak, 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 enggak lalu pasihan banget ya Allah semoga segera mendapat perhatian dari pemerintah setempat untuk memberikan bantuan perbaikan bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal karena rusak diterjang angin buting beliung ini adalah desa kebromo yang sebagian besar rumah terkena impas dari tantaman puting beliung ya dan ini ada beberapa rumah warga yang rata dengan tanah semoga saja tidak ada yang terluka kena runtuhan genting atau bangunannya komersal buat jar cuma bisa mendoakan ini 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 juga salah satu desa yang kena dampak terparah oleh hantaman puting beliung siang tadi ya ini 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 yang akan terulang akan terulang lagi di sebab karena ini 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 kedua kali setelah kemarin juga bisa ke Bromo Kulon terkena hantaman puting geliung juga dan semoga ini tidak akan terjadi lagi nah demikian tadi liputan dari Mbokjar tentang angin puting geliung yang menerjang kecamatan Tayu semoga menjadi perhatian pemerintah setempat untuk mengatasi musibah ini dan semoga yang ditimpa musibah angin beliung diberi kesabaran dan diberikan rezeki yang banyak di kemudian hari amin amin